Sejak beberapa bulan yang lalu, ada pertanyaan berdasarkan tulisan seseorang yang merasa telah membuktikan bahwa nasab habaib dari jalur Abdullah atau yang biasa disebut Abaidillah bin Ahmad al-Muhajir terputus dari Rasulullah SAW. Meneran gak sih? Diambil dari Risalah Ahlul Baid dan Nasab Baalawi yang dirilis oleh Robito Alawiyah. Bisa didownload di website Robito Alawiyah di www.robitoalawiyah.org Penuduh mendasari pernyataannya dari setidaknya dua kitab yang dijadikan hujah, yakni Syajaratul Mubarakah yang diklaim karya Imam Fakhrul Rozi dan Dahzi Bul'ansab karya Al-Ubaidili. Dikatakan bahwa dalam kedua kitab tersebut tidak ada nama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, ayah dari Alawi yang wafat abad 4 Hijriah, datuknya para Alawiin. Bahkan dikatakan bahwa kemungkinan nama Ubaidillah adalah fiktif yang diadakan. Wow, yuk bedah satu-satu. Syajaratul Mubarakah diklaim sebagai kitabnya Imam Fakhrul Rozi, yang mana beliau adalah imam besar Ahlu Sunnah wal Jama'ah berakidah Al-Ash'ari, juga panutan para Habaib. Tapi janggalnya, kitab tersebut tidak pernah tercatat dalam sejarah sebagai kitab beliau. Kok bisa? Di dalam kitab-kitab ulema besar Ahlu Sunnah yang sangat mengenal Imam Fakhrul Rozi secara detail, tidak ada yang menyebutkan kitab tersebut sebagai karya tulis beliau. Seperti Az-Zirikli dalam Al-Alam, Al-Hamawi dalam Mu'ajam Udaba, dan Ibnu Khalikan dalam Wafiatul A'yan. Tidak ada satupun yang menyebutkan kitab ini dalam karya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah. Kitab ini baru ditemukan di tahun 1418 Hijriah, seperti yang tertulis di halaman 13 kitab tersebut, yang artinya ditemukan tahun 1997 Masehi, atau baru 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Ternyata yang mengatakan kitab ini sebagai kitab Imam Fakhrul Rozi, sebagaimana tertulis pada kitab tersebut di halaman 12-nya, bernama Al-Mar'asyi An-Najafi, yang menemukan kitab tersebut, dan memerintahkan muridnya Mahdi Ar-Rajai, mentahkik, atau menulis kembali kitab ini. Kok bisa kitab tersebut tersembunyi, dan baru muncul 812 tahun setelah wafatnya Imam Fakhrul Rozi. Jika memang penuduh yakin, maka datangkanlah kepada kami satu bukti tertulis, pada abad 7, 8, 9, atau bahkan 10 Hijriah, dari ulama Ahlus Sunnah ternama, yang menyebutkan ini adalah kitab Imam Mar-Razi. Dan bagaimana mungkin menisbatkan kitab yang baru ditemukan kemarin sore, sebagai kitab abad ke-6? Penuduh jenderung selalu menghindar dari pertanyaan ini. Penuduh berdalih bahwa si penemu kitab dan mentahkiknya pun, pada halaman 11, mengakui bahwa beliau terkejut saat menemukan kitab ini. Dan tidak perlu penuduh meminta Robito Alawiah ngecek ke perpustakaan di Istanbul, karena Robito tidak dalam keraguan sedikitpun. Justru penuduh yang harus mendatangkan bukti dari abad awal. Apalagi banyak kejanggalan pada kitab tersebut, seperti banyaknya nama besar yang tidak tercatat, seperti Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani, yang hidup sezaman dan sewilayah dengan Imam Ar-Razi. Justru tidak tercantum dalam kitab tersebut dan banyak nama lain. Bahkan pada halaman 92 disebutkan Imam Ar-Razi, sosok ulama besar Ahlus Sunnah, justru dikatakan meyakini Imam 12 Syiah, dan mengatakan Imam Mahdi sudah lahir menunggu pembebasan. Jadi sangatlah wajar jika banyak pihak yang seribu persen merakukan kitab tersebut sebagai tulisan Imam Fakhrul Rozi. Uniknya lagi adalah, Baik Mahdi Ar-Rajai selaku mentahkik dan merasyi An-Najafi selaku penemu, sama-sama punya kitab nasab tulisan mereka sendiri, yang mengakui nasab Ubaidillah bin Ahmad, bahkan menuliskan pengakuan ketersambungan ke Rasulullah SAW, suatu fakta yang tidak banyak dibahas. Oke, satu hujah penuduh kita coret dulu. Lanjut hujah kedua, Kitab Tahzibul Ansab. Kitab ini karangan Sheikh Ubaidili. Beliau adalah seorang ahli nasab, yang mana dalam kitab tersebut, Al-Ubaidili hanya menyebutkan, di antara anak Ahmad bin Aisyah, artinya beliau tidak berniat menyebutkan seluruhnya. Namun justru dalam catatan lain, kita temukan perkataan Al-Ubaidili, yang memang memiliki ribuan lembar catatan manuskrip yang dinukilkan oleh ahli nasab ternama Said Murtado Az-Zabidi, yaitu Sheikh Sharaf Ubaidili berkata, Syarif Ahmad bin Isa Al-Nagib berhijrah dari Madinah ke Basro, di 20 tahun ke-2 dari abad ke-4 Hijriah, yakni tahun 317 Hijriah. Beliau keluar bersama putranya Abdullah ke arah timur. Dengan demikian, Al-Ubaidili justru menjadi ahli nasab abad ke-5, yang turut mengakui adanya Abdullah bin Ahmad. Kami tidak mungkin menerima tuduhan sang penuduh, bahwa ahli nasab sekelas Az-Zabidi berbohong dalam mengutip perkataan Al-Ubaidili tersebut. Sekarang dua hujah tersebut sudah kita bahas. Nah, sekarang gantian. Satu, mampukah penuduh mendatangkan bukti dari abad 7, 8, 9, 10, 11, 12, atau bahkan 13, bahwa ada ahli nasab yang mempertentangkan kebenaran nasab al-Alawiyin. Perlu diketahui bahwa tidak ada satupun ahli nasab terdahulu yang mengingkari nasab tersebut. Dua, ilmu nasab sudah baku dan disepakati oleh seluruh madhab tentang syarat penetapan suatu nasab. Lalu penuduh membuat-membuat suatu syarat yakni harus ada kitab yang ditulis di zaman tersebut. Pertanyaannya, ahli nasab mana yang mengatakan kaedah tersebut adalah syarat isbat suatu nasab? Lalu kenapa penuduh membuat-membuat syarat atau kaedah baru yang tidak dikenal dalam ilmu nasab sebelumnya? Dapatkah penuduh mendatakan satu saja, satu saja ahli nasab terdahulu dari madhab manapun yang mengatakan hal tersebut sebagai syarat penetapan nasab? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dihindari oleh penuduh yang lalu berusaha beralih ke pembahasan lain. Tiga, Dan kata siapa? Imam Ubaidillah hilang fiktif selama 500 tahun lebih. Jika mau sabar dalam mempelajari, nasab tersebut disebutkan oleh catatan nasab dari kalangan Alawiyin. Tapi mengingat penuduh tidak berkenan dengan catatan nasab dari kalangan Alawiyin, mari kita lihat sebagian dari banyaknya bukti tertulis oleh para ulama ternama dari zaman ke zaman yang mengakui nasab Alawiyin termasuk Abdullah bin Ahmad. Seperti Al-Janadi yang telah menyebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Dalam kitab As-Suluk Kari Al-Janadi telah disebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Lalu penuduh hendak mengecoh dengan mengatakan Abdullah yang dikitab dan Ubaidillah adalah orang yang berbeda. Oke gak bapak, maka siapakah Abdullah yang dimaksudkan oleh penuduh? Sebutkan bukti sejarah, makamnya dimana. Juga sebutkan keturunan Abdullah yang dimaksudkan penuduh hingga lokasi mereka saat ini. Termasuk juga siapa Abul Hasan Ali bin Jadid yang disebutkan oleh Al-Janadi tersebut, disertai bukti-bukti sejarahnya. Ditambah lagi, statement menggelitik seperti Ba'alawi yang tercatat pada kitab terdahulu berbeda dengan Ba'alawi yang sekarang. Maka datangkanlah bukti sejarah bahwa ada kabila lain di Hadromud yang juga disebut Ba'alawi. Dan ada kelompok lain yang nasabnya seperti disebutkan Al-Janadi dan lainnya. Disertai lokasi makamnya, sejarahnya, juga data keturunannya. Al-Yafi'i, Al-Malikul Afdol yang juga menyebutkan nasab Abdullah bin Ahmad. Ali bin Al-Hasan Al-Khasroji juga menuliskan nasab yang sama. Al-Hussein bin Abdurrahman Al-Hadal yang menuliskan nasab keturunan Abdullah bin Ahmad. Abil Abbas Ahmad Assyaraji Az-Zabidi yang turut menyebutkan nasab Alawin yang tersambung. Imam As-Sakhawi yang menyebutkan nasab yang bersambung pada Ubaidillah bin Ahmad. Imam Ibn Hajar Al-Haydami, ulama besar yang juga ahli nasab yang turut menyebutkan sanatnya bersambung ke Ubaidillah bin Ahmad. Al-Ayasi yang menyebutkan nasab yang bersambung hingga Ubaidillah bin Ahmad. Sheikh Al-Muhibbi dalam kitabnya Khulasatul Athar menuturkan keluarga Ba'alawi dinisbatkan kepada Alwi. Alwi ini adalah putra Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Beliau adalah sosok yang menjadi muara berkumpulnya nasab mereka. Nasab mereka telah disepakati oleh para ulama ahli tahkik dan telah diperhatikan untuk dijelaskan oleh banyak ulama. Lalu Sheikh Yusuf An-Nabhani, seorang mufti besar dan guru dari para ulama ahli sunnah wal jamaah, guru dari hadratus Sheikh Hashim Ash'ari, menjelaskan dalam mengkadima kitabnya Riyadul Jannah, sesungguhnya para sada'al-Ba'alawi telah disepakati oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di sepanjang masa dan di setiap tempat. Bahwa mereka termasuk ahlul-Ba'at yang paling suahi nasabnya, paling kokoh kemuliaannya, dan paling banyak ilmu, amal, keutamaan, serta adabnya. Hadratus Sheikh Hashim Ash'ari bahkan mencantumkan Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, yang merupakan salah satu pendiri Rauh Bidu Alawiyah dalam konon asasi saat pendirian Nahdudul Ulama. Kita tentu tidak merasa perlu meyakinkan penduduk untuk mempercayai dan menghargai para ulama-ulama tersebut, karena mereka semua bagi matahari di siang hari yang dikenal luas kejujuran dan keilmuannya. Tidak mungkin para ulama-ulama besar tersebut sengaja berbohong bersama-sama, dan tidak berusaha memastikan informasi yang mereka sampaikan, apalagi Rasulullah SAW menyampaikan ancaman neraka bagi yang berbohong atas nasab. Sejarah Alawiyin telah jelas, disertai lokasi makam dan tempat bersejarah mereka yang terjaga hingga kini. Dapatkah penuduh sebutkan satu saja ulama atau ahli nasab terdahulu di Hadromud yang menafikan bukti-bukti sejarah tersebut? Lalu apakah catatan nasab Rauh Bidu Alawiyah diakui ahli nasab dan nakoba internasional? Tentunya tidak hanya sekedar surat dengan cap dan tanda tangan. Hubungan dengan ahli nasab dan nakoba di Yaman terjalin dengan baik. Nakoba Mesir yang beberapa kali berkunjung ke Rauh Bidu Alawiyah. Nakoba Al-Idrisi Al-Hasnani Libya yang memiliki hubungan baik dengan Rauh Bidu Alawiyah. Syekh Dr. Muhammad Asyuhumi Al-Idrisi bahkan mengatakan, bisa saya katakan bahwa paling bagusnya Rauh Bidu dari semua Rauh Bidu yang mencatat garis keturunan anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang paling bagus adalah Rauh Bidu yang ada di Indonesia. Yang paling teratur dan paling memiliki kesemangatan untuk memperbaiki. Termasuk adanya takrir pengakuan nasab Alawiyin oleh Imam Yaman, Yahya Hamiduddin. Juga takrir di Hijaz yang terdapat dalam tulisan Syarif Ibrahim bin Mansul Al-Amir. Bahkan Alawiyin beberapa kali dipercaya menjadi pimpinan naqobatul Ashraf di Hijaz, Makkah dan Madinah, hingga masa pemerintahan Usmani. Alawiyin tidak sedikit pun ditolak atau diragukan untuk memimpin para keturunan Rasulullah di Hijaz atau di Yaman oleh para ulama besar setempat dan para keturunan lainnya. Salah satunya yaitu Al-Habib Alwi bin Ahmad al-Siggaf, mufti madhab syafi'i di kota Mekka pada zamannya. Dan pengarang kitab Tarsyuh al-Mustafidin, salah satu kitab fakih rujukan para ulama dunia termasuk di Nusantara. Lalu penuduh rajin sebut tes DNA sebagai solusi. Mungkin informasi tentang fatwa larangan menggunakan tes DNA untuk nasab yang jauh, belum sampai kepada penuduh. Yakni Lembaga Internasional Robito Alam Islami di Hijaz, Darul Iftaq Qatar, dan Darul Iftaq Mesir yang telah memberikan fatwa melarang isbat nasab jauh melalui tes DNA. Atau menuduh jumlah keturunan ke-38 sampai ke-44 sebagai tidak logis. Maka penuduh perlu melihat jumlah keturunan dari jalur keturunan Rasulullah lainnya, selain Alawiyin, yang ternyata juga di-range yang sama. Karena coba-coba hitung pakai kalkulator, ternyata justru beresiko malah jadi menafikan adanya keturunan Rasulullah SAW. Bukti bahwa nasab tersebut sudah memenuhi syarat suhrawal istifadah juga tidak terbantahkan dengan tidak adanya penolakan dari abad ke abad. Juga diakui oleh para ulama besar dan ahli nasab dari masa ke masa. Tidak disebutkannya sebuah nama pada suatu kitab nasab, tidak dapat diartikan orang tersebut tidak ada atau bahkan fiktif. Karena terdapat ulama dan ahli nasab siqah, lainnya yang menulis dan menambahkan. Maktab Daimi di dalam Robito Alawiyah, ditujukan untuk melanjutkan catatan-catatan nasab dari para pencatat terdahulu kalangan Alawiyin, untuk diteruskan di Indonesia, demi menjaga keberlangsungan dan pemutakhiran catatan nasab tersebut. Jadi, meski didirikan tahun 1928, catatan nasab yang digunakan bersambung sanatnya dari ahli keluarga dan nasab zaman ke zaman. Tentu kita bersyukur kepada Allah SWT. Terdapat para kiai, ulama, dan banyak pihak yang berdiri membela para habaib. Jika ada beberapa oknum habaib yang belum mengikuti kemuliaan akhlak dan kesolehan datuk-datuknya, maka kami memohon doa antum semuanya, agar Allah SWT memudahkan langkah mereka menuju kebaikan. Nasab yang bagus itu bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk meremehkan orang lain. Nasab yang bagus itu adalah tuntutan bagi kamu, kamu harus seperti datuk-datuk kamu yang baik, yang soleh. Dulu, kakek-kakek kita itu dicintai masyarakat karena kontribusi sosialnya nyata di masyarakat. Masyarakat menyaksikan akhlaknya yang mulia, ilmunya yang luas, kemudian bagaimana ketika duduk bersama datuk-datuk, kita mereka bisa mendapatkan solusi atas semua permasalahan hidup mereka. Kita sudah jauh berbeda dengan mereka saat ini. Bukan malah nasab itu dikapitalisasi, dijadikan kebanggaan karena tidak ada gunanya sama sekali. Anda tidak mendapatkan ini dari usaha Anda. Dan kepada para habaib yang telah berusaha melanjutkan estafid keilmuan, akhlak, juga kontribusi bermasyarakat, sebagaimana datuk-datuknya, maka kami mohon doa agar mereka pun diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat istiqamah. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa mengaku-ngaku nasab atau keturunan yang dia sendiri tidak mengetahuinya, maka jadi kafirlah ia kepada Allah. Dan barang siapa mengikari nasab, walaupun samar nasab tersebut, maka kafirlah ia kepada Allah. Barang siapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya, atau bersandar kepada yang bukan walinya, makalah anad Allah. Juga para malaikat dan semua manusia menimpa mereka. Dan pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang farduh maupun yang sunnah. Kita justru banyak melihat kalangan Alawiyin, melahirkan banyak ulama, orang-orang soleh, wali-wali besar, dan banyak yang berakhir husnul khatimah dengan wafat setelah syahadat, dalam kondisi sholat, membaca Al-Quran, maupun ibadah lainnya. Jauh dari tutuhan kaum terla'anat atau pembohong. Namun kami beringatkan, janganlah kita mencaci para penuduh, menghina mereka, atau berlaku kasar pada mereka. Karena setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Dan kesalahan tidak menjadikan pelakunya terhina, selama ia memperbaiki kesalahannya, serta bertaubat kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua. Dan semoga umat ini dipenuhi rasa saling menghargai, menghormati, dan saling mencintai karena Allah SWT. Tidak perlu izin untuk share, download, re-upload video ini. Justru menjadi hujah bagi kamu yang telah berperan dalam menyebarkan hal ini kepada seluruh kalangan.